Intro Pol Dario memburu pemasok seberat 276 kg sabu kepada 5 tersangka yang diringkus beberapa waktu lalu. Pemasok ratusan kg sabu yang identitasnya sudah diketahui polisi saat ini berada di dengeri jiran Malaysia. Penyidik Direkturat Reserse Narkoba Pol Dario saat ini masih melakukan pendalaman penyidakan dan pemeriksaan terhadap bandar 276 kg obat terlarang psikotropika jenis sabu yang diringkus beberapa waktu yang lalu. Saat ini polisi masih menyelidiki dan memburu tersangka lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peredaran 276 kg obat terlarang psikotropika jenis sabu yang dibawa oleh 5 tersangka. Sebelumnya penyergapan terhadap para tersangka dilakukan polisi di sebuah sentra pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Arifin Ahmad, Kecamatan Merpoyan Damai, Pekanbaru. Dan untuk menggelabui petugas, para tersangka menyembunyikan narkoba di bawah tumpukan kelapa di mobil jenis koldisel yang mereka bawa. Kabupaten Humas Poldario, Kombes Polsonarto mengatakan hasil pemeriksaan diketahui peredaran 276 kg sabu yang dilakukan kelima tersangka atas perintah dan juga suruhan tersangka inisial MO yang berada di Malaysia. Untuk tersangka MO sendiri sudah ditetapkan sebagai DPO yang saat ini dalam beruan polisi. Jiran Malaysia yang mereka akui ini atas suruhan saudara Marno, Marno ini TPO, Marno ini keberadaannya berada di Malaysia. Jadi tersangka yang meninggal dunia, kemudian si sup dan gus, ini yang berkomunikasi dengan DPO Marno di Malaysia. Polisi juga masih menyelidiki siapa yang akan menerima 276 kg sabu yang dibawa oleh 5 tersangka. Ahad Lela Isnin, Laporkan.